Halo guys ini kali kita panen lagi madu murni 100% dari sarang lebah kelulut ini murni guys 100% baik sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya guys nonton sampai selesai ini madu di not asli dari hutan cut mutia ini dari hasil dari petanian petani madu dan sekarang kita lihat ini di lebah lebah-lebah ini pada saat panen ini lengket di alat kita alat penyedot madu ini madunya hitam guys disaksikan ini ini sarang lebah kelulut menghasilkan madu murni ini 100% syukur ini kita pada hari ini mendapatkan madunya itu warna hitam nih guys bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada masa-masa seperti saat ini ini dikonsumsi bersama keluarga diberikan kepada anak-anak dan orang istri di rumah ini sangat bagus anak-anak kecil ini juga karena pasti menyukainya karena ini rasanya manis guys nah ini lihat lainnya sarang yang kita buka top tropping atasnya jadi ini langsung disedot madunya ini dengan alat penyedot yang sudah memang dibuat sedemikian rupa sehingga mudah mengambil madu dari kantong-kantong madunya ini yang bulat-bulat ini dalam tropping ini adalah kantong-kantong madu yang dibuat oleh lebah sendiri lembah tanpa penyengat ini ini kita bedidayakannya di sarang-sarang ini ada di sekitar-sekitar rumah kita ini rumah penduduk ada yang diletakkan di depan di samping dan ada juga di belakang jadi tidak ada lagi rahan-lahan tidur semua dimanfaatkan diletakkan tempat-tempat sarang kelulut jadi bentuknya itu kalau kita baru pertama lihat seolah-olah itu seperti kandang burung tapi bukan kandang burung ya guys ini adalah sarang kelulut dan seperti ini ketika dibuka tropping atasnya itu seperti inilah nampaknya seperti gambar dalam video ini kalau dibuka tadi tropping atas itu ya akan terlihat lebah-lebah yang sedang memproduksi madu dan ini yang kita buka sarang yang sudah menghasilkan sarang yang sudah menghasilkan madu kali ini kita panen lagi guys panen madunya ini bagus warna hitam ini sangat cocok dikonsumsi oleh keluarga pada masa-masa seperti ini mudah-mudahan semuanya sehat dari hutan cut mutia ini madu ini lebah ini masuk ke dalam hutan cut mutia di berak timur Aceh Utara dia mengambil sari-sari pati ini guys bagus dia mengambil sari patinya itu bukan dari pohon rendah tapi pohon tinggi yang dia minati adalah pohon-pohon seperti pohon rambutan yang lalu sudah saya jelaskan pohon rambutan pohon mangga itu pohon-pohon tinggi pohon lengkeng itu sangat digemari pohon langsat itu lebah ini suka dia jadi dia mengisap sari-sari pati di atas pohon-pohon tinggi tersebut kemudian dia bawa ke sarangnya untuk dia produksi madu bisa saya ulangi lagi jadi sangat herbal bagus sekali ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh nah ini sebagi siapa saja yang mau order baik di seputaran provinsi Aceh atau di luar provinsi Aceh kita sudah pernah mengirim sampai ke Jogja Jakarta dan Medan Banda Aceh sudah kita kirim ini ada videonya boleh disaksikan pada playlist yang kita susun ini banyak mengenai madu ini dan daerah tujuan mana saja ada di dalam playlist yang kita susun dalam satu folder ini nanti ini kita masukkan juga dalam playlist yang sama Hai bisa disaksikan itu kita kirimnya membesk menggunakan jasa pengiriman JNTE press ini satu kilogramnya kalau antar provinsi itu nilainya satu kilogram Rp50.000 Oh antar kota sudah juga kita pernah mengirim ke mana aja pakai JNTE press itu kalau antar kota Rp20.000 sekitar itu dan bisa kita konfirmasi kembali harga pengiriman nya kemudian untuk nilai satu kilogramnya dan barang diterima di tempat itu nanti terima langsung di rumahnya langsung tidak payah mengambil di JNTE asal sabar menunggunya mudah-mudahan sampai karena kita menggunakan jasa pengiriman JNTE press ini guys coba lihat lihat ini madu-madu hitamnya ini sangat banyak gas penuh kantong-kantong madunya ini penuh sudah penuh jadi harus kita ambil Hai nah ini jadi harus diangkat dia Hai kalau kita ambil nanti cilebak akan memproduksi lagi madu yang baru Hai guys seperti ini guys ini bagus sekali ini langsung asli murni 100% kita ambil dari sarang langsung masuk ke dalam botol as murni 100% madunya ini guys boleh dirasa bagi yang mau beli langsung ke sarang ini ya diperkenankan juga boleh juga turun ke langsung ke lokasi ya kita akan antar langsung sampai ke sarang ini untuk melihat langsung dan membelinya langsung di sarang diperbolehkan saya saya ada komunikasi sama petani di ini silakan bagi yang mau datang ke beli langsung di sini boleh atau mau nunggu di tempat dikirim saja juga boleh ini jadi ini memang sangat murni-murni 100% madu Hai kululut atau lebah linut Aceh ini bagus sekali guys untuk kesehatan kita kesehatan keluarga hari hutan dalam hutan hadir untuk untuk meningkatkan daya tubuh daya tahan tubuh kita semua ini lihat ini di kantong-kantong ini banyak lebah-lebah guys dalamnya nih ya kita lihat secara perlahan itu kantong-kantong yang bergerak-gerak itu adalah lebah-lebah kelulut ini kebetulan kalau lebah kelulut ini aman dia tidak menyengat jadi aman kalau kita budidayakan di kitab karangan rumah ini ini kalau bagi yang berminat boleh nanti di tulis di komentar di dalam komentar video ini nanti akan kita arahkan atau melihat nomor apa bisa menyirimkan nomor HP yang mau order nanti akan kita hubungi jadi seperti itu kantongkan saja nomor kontak yang bisa saya hubungi nanti akan saya hubungi jadi ini sangat bagus sekali ya guys oke guys nonton videonya sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat dan kami siap memfasilitasi mengantar mengirim madu asli ini ke rumah anda semoga kita semua sehat walafiat selalu ya guys nonton ya sampai selesai dan jangan khawatir ini madunya murni 100% dijamin kita berani jamin atau kalau mau beli langsung ke sarang boleh juga silakan turun kemari kita langsung ke sarang kelulutnya di daerah agak jauh sedikit masuk ke dalam di Kabupaten Aceh Utara ini demikian guys ulasan dari saya dan silakan nonton saja terus sampai selesai ini proses ini adalah video yang kali ini adalah proses panin madunya ya guys panin madu ini warnanya bagus ini kita dapat kali ini di bulan-bulan ini kita dapat yang warna hitam guys oke guys ini panin madu langsung dari troppingnya ya tropping ini dibuat ya dia tuh dibawahnya tuh kayu besar kemudian di bagian atas ya harus dibuat tropping macam kotak persegi tapi udah dibuat sedemikian upah jadi dia masuk dalam kayu besar itu yang dibuat pintu masuk oleh si lebah masuk langsung naik ke atas masuk ke sangkarnya kesarangnya yaitu tropping yang tadinya kita buat oke guys demikian ulasan dari kami silakan disaksikan sampai selesai kalau berminat jangan sukan-sukan silakan di order mudah-mudahan kita semua sehat walafiat selalu oke guys demikian selesai silakan kita tonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih